Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sobat ISQ Tour, yang Allah rahmati. Sehat semua ya. Jumpa lagi dengan saya, Solihin. Tentunya diulas berita seputar haji dan umroh. Biasanya kan saya ngulas haji dan umroh. Namun kali ini berbeda. Sebenarnya ISQ Tour itu punya program-program selain haji dan umroh. Kita nyebutnya Golden Civilization. Pertama, haji dan umroh. Yes, itu nomor satu. Kemudian kedua, kita ada jalan-jalan juga. Tapi masih rilid dengan haji dan umroh. Rilid dengan perkembangan Islam ke dunia. Setelah kita paham, Mekah, Medina selesai. Kemudian para sahabat ini meluaskan pengaruh Islam ke seluruh dunia. Salah satunya adalah ke Turki. Maka ISQ Tour itu punya paket jejak Al-Fatih. Bagaimana si Al-Fatih ini meneruskan bisaroh Nabi Muhammad pada saat Perang Handa. Pada saat itu bahwa Konstantinopel akan jatuh kepada sebaik-baiknya pemimpin dan oleh sebaik-baiknya pasukan. Nah, sekarang setelah pandemi kemarin ya, 2020, 2021 dan pertengahan 2022, ini kan perjalanan ke Turki berhenti karena pandemi. Nah, sekarang sudah hadir sahabat saya, Ramazan. Ya, beliau adalah yang kita sudah kenal berapa lama ya? Sudah lebih dari mungkin 7 tahun ya Pak? 7 tahun ya, ada Ramazan. Nah, Ramazan ini adalah salah satu guide andalan kita ya, pemandu andalan kita di Turki. Sudah sangat fasih berbahasa Indonesia, ya orang Turki asli, namun kebisaan beliau ini luar biasa. Nanti kita bincang-bincang tentunya dengan Ramazan terkait dengan Turki. Ramazan, nama lengkapnya Ramazan siapa sih ini? Saya manggilnya Ramazan Azhar. Terima kasih, Pak. Nama lengkap saya Ramazan Godan. Saya sudah 10 tahun lebih jadi guide berbahasa Indonesia. Ya, tentu saja kita sering ketemu di Turki kan Pak Sulehin ya. Untuk yang bawa tamu ISQ Tour keliling Turki, ya tentu saja ikutin paket khusus ya, paket khusus kita yang tadi Pak Sulehin sampaikan. Jajak Muhammad Al-Fatih untuk memahami semuanya ya, kita ikutin paket itu. Ya, memang Turki ini kan sejak tahun 2020, 2021, dan pertengahan 2022 pandemi ya, sama seperti di Indonesia. Ada perubahan yang berbeda nggak Ramazan menurut saya sebelum pandemi 2019 dibandingkan dengan sekarang 2022 ini ya yang sudah endemi sekarangnya di Turki itu endemi atau gimana sih ya? Turki sudah hampir tidak kayak, anda datang ke Turki jarang lihat orang pakai masker lagi, jarang, hanya di tempat-tempat ruangan tertutup mungkin. Nah, apa perbedaannya yang menyolok itu ya? Ada perubahan habit nggak di Saudi, bukan di Saudi, ini lupa mulu saya Saudi terus, soalnya biasanya ngomong Saudi Arabia, Mekah Medina gitu ya. Nah, di Turki habit setelah pandemi dibandingkan dengan habit sebelum pandemi? Ya, pasti pandemi sebuah hal yang efek hidup orang seluruh dunia ya, pasti Turki juga habitnya agak ubah. Ya, mungkin digital lebih, apa namanya, lebih cepat masuk di hidup kita ya. Mungkin dulu saya lihat, contoh di Indonesia kan, ada Gojek atau GoFood gitu kan. Dulu Turki ada yang perusahaan-perusaha mencoba itu, ada peminatnya tapi tidak begitu banyak. Nah, sejak adanya ada pandemi, nah itu sudah kembang. Dan tentu saja social media, yang dulu mungkin tidak begitu banyak yang ikutin, sekarang ya orang lebih banyak pakai social media. Ya, kemarin Pak Solehin kan kita juga bikin virtual tour, ya itu juga tour pun bisa menjadi virtual dari rumah kita, jalan-jalan berbagai negara. Jadi banyak hal yang baru sebenarnya masuk hidup kita di Turki. Jadi memang ada hal kebiasaan baru, terutama kita nih di industri pariwisata. Sekarang itu ya ISQ sendiri, ya ISQ sendiri sebelum mengadakan acara tour, ya bisa jadi kan kalau umroh haji itu ada manasiknya. Ini nanti kalau ke Turki juga ada, ya tanda kutip ada manasiknya. Ya bisa jadi manasiknya itu kita via Zoom, cuman disambungkan langsung dari Istanbul. Ini kan sesuatu yang baru, yang harus kita budayakan untuk apa? Untuk kita lebih memahami, memahami sebelum berangkat ini apa sih yang harus kita siapkan. Itu kurang lebih. Ini kan dari sisi habit dari masyarakat yang bawah, tadi Ramadhan sudah sampaikan perubahan-perubahannya dari yang dulu offline, sekarang menjadi online terbiasa, dengan gojek kayak di Indonesia. Nah kemudian ada nggak dari pemerintah Turki, ini yang memengaruhi kemudahan orang Indonesia untuk datang ke Turki? Ya tentu saja, seperti mungkin pariwisata ya, kalau bicara pariwisata untuk orang Indonesia visa sekarang bebas. Nah, dulu kan harus apply visa, padahal visa online ya, tapi tetap kadang-kadang ya tidak bisa dapat ya. Tapi sekarang bebas visa untuk warga negara Indonesia, jadi sampai ke Turki, turun dari pesawat, hanya tunjukin paspor doang. Oh gitu? Sudah langsung masuk. Jadi? Begitu mudah. Jadi kayak kita ke Singapura gitu ya? Betul sekali Pak. Maksudnya bukan visa on arrival bukan juga? Bukan, nggak. Langsung. Langsung cuma cap doang. Oh, si, si, si. Jadi kita datang sama saya nih Ramadhan, saya sama keluarga saya. Oh, besok enak nih ke Istanbul. Langsung beli tiket online. Langsung beli tiket. Terus besok berangkat. Jadi nggak usah apply lagi visa on arrival. On arrival kan sebenarnya visa juga ya? Cuma apply di awal, kemudian kitanya sudah terkait di sana. Ini nggak usah? Nggak perlu? Ini nggak usah, nggak patuh nih. Pegang paspor, tiket udah cukup. Berarti tidak ada biaya visa? Tidak ada biaya visa. Oh, biasa. Tuh, sahabat ISQ semuanya. Ini untuk yang mudah-mudah nih. Yang remaja yang pengen jalan-jalan ke Turki, ya tinggal beli tiket aja udah. Besok berangkat, langsung berangkat ke Turki, ke Istanbul. Dan ketemu Ramadhan jadinya ya? Ditunggu, slow. Kemudian Ramadhan, ini kan dengan kebijakan baru, tanpa visa masuk ke sana, otomatis kan orang Indonesia yang mengikut Turki itu akan semakin banyak. Pasti. 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 Terus berikutnya, saya. Kalau ada orang Indonesia yang banyak di sana, nah, orang Indonesia ini kan paling, apa ya, saya bilang. Paling, bukannya males ya, cuman lebih prefer mereka itu pakai bahasa Indonesia. Iya. Nah, itu bagaimana tuh di Turki sendiri? Ya, tentu saja semakin banyak saudara kita dari Indonesia masuk ke Turki, ya itu sebenarnya semacam iklan negara juga ya. Karena semakin banyak orang Indonesia masuk ke Turki, orang Turki juga kenal dengan orang Indonesia. Ya, mungkin paling ini kendala bahasa ya. Karena kadang-kadang orang Turki pun nggak bisa bahasa Inggris banyak. jadinya kami yang teman-teman saya, seperti saya banyak yang pemalaman wisata sudah belajar bahasa Indonesia. Supaya Bapak Ibu datang ke Turki bisa mendengar cerita tentang negara kami, semuanya dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk makanan. Makanan, ya. Nah, gimana tuh makanan tuh? Ya, Turki boleh dibilang surga kuliner ya, yang paling terkenal kebab lah. Pasti kebab-kebab kan tidak jauh. Kita pasti dengar, sering dengar kebab itu. Tapi selain itu, banyak variasi makanan di Turki. Dan kalau kita tur, selalu ajak Bapak Ibu mencoba di kawasan atau daerah ini, makanan A terkenal. Oke, ayo kita coba. Mungkin di besok ada yang lain. Kita coba. Ya, pasti kita coba donar kebab yang terkenal. Itu juga. Itu pasti ada. Ramazan kan sudah kenal orang Indonesia. Makanan Indonesia. Nah, kalau dibandingkan nih, Ramazan udah di Indonesia sekian tahun gitu ya. Kira-kira nih, kalau kita makan makanan khas Turki, buat lidahnya orang Indonesia ini masuk gak kira-kira? Masuk Pak, masuk. Masuk ya. Cuma itu, mungkin perbedaannya, beda tipis ini ya. Di Turki kan produk utamanya gandum. Jadi orang Turki lebih banyak makan roti. Roti. Tapi rotinya pun segar, setiap hari bikin segar-segar. Nah, kalau kita contoh, mau makan kebab. Biasanya di restoran-restoran itu kan disajikan kebab sama roti. Tapi untuk orang Indonesia, ya kita tahu lah. Di sini kan nasi, beraskan yang produk utamanya. Kita sudah siapkan kebab sama nasi. Jadi menunya itu tambahan lah, sesuai selera Indonesia. Kalau di Turki, kalau di Indonesia tadi ya. Di Indonesia kan menu pokoknya nasi, lauknya kebab. Nah, kalau mungkin kalau di Turki kebalik ya. Maka pokoknya itu kebab, artinya menjadi menunya kebab. Nah, lauknya itu nasi. Jadi, ya itu barangkali ya. Ini kan cuma analog aja buat sobat ESU. Jadi kalau ke Turki, nggak usah khawatir dengan makanan. Artinya, makanan di Turki, kalau nggak salah, Turki itu sebagian Asia, sebagian Eropa. Betul. 97% itu Asia, 3% tanahnya ada di Eropa. Eropa. Harusnya sih, kalau kita ke Turki, berasal di Eropa gitu ya? Betul sekali. Itu emang tanahnya Eropa, di bagian benua Eropa. Istambul, ya satu-satunya kota yang dibagi sama dua benua. Ada yang sisi Eropa, ada yang sisi Asia. Jadi, uniknya Turki, Bapak-Ibu. Contoh, sarapan pagi kita di Eropa, terus jalan-jalan ke Asia. Makan siang di Asia, nanti balik lagi makan malam di Eropa bisa. Nah, itu hanya bisa di Turki. Terus kemudian ini kan suasana Eropa ya. Orang Indonesia ini kan, ya tanda kutip, kiblatnya kita bertakaian, kemudian bertiga laku, kemudian tadi mulai makanan itu kan selalu ke Eropa. Ya, kemudian Turki sendiri, kalau Ramazan yang memang asli orang Turki, merasa nggak? Memang saya ini kehidupan sehari-hari saya sudah kayak Eropa gitu ya? Atau bagaimana itu? Sebenarnya, itu budaya ya. Budaya gaya hidup orang di sana kan, diefek dengan budaya. Kalau pemerintah lebih banyak ikuti hal-hal di Eropa. Kayak standar gaya hidup, fasilitas di kota-kota. Pemerintah inginnya kita seperti Eropa. Tapi mau nggak mau, orang Turki kan asalnya dari Asia. Jadi kita, orang aslinya dari Asia masuk ke kawasan sana. Pemerintah inginnya seperti Eropa. Tapi karena kita orang Muslim juga rata-rata kan, majoritas Muslim. Jadi budaya kita sebenarnya campur. Kayak ada Eropanya, ada Asianya, ada Muslimnya juga kan. Budaya Muslim, Arab dikit juga masuk. Jadi unik lah sebenarnya. Yang mau lihat Eropa, ada di Turki juga. Mau lihat Asia-nya, ada juga di Turki. Semuanya di satu tempat bisa dilihat. Artinya, Turki ini buat orang Indonesia cocoklah. Satu, tadi majoritas penduduknya adalah Muslim. Artinya, masjid di mana-mana. Kemudian, makanan halal. Terus, taste-nya karena ini sebagian Asia, jadi masuk ke lidah kita orang Indonesia. Cuman mungkin, kalau dibanding rendang, enakan rendang kayaknya. Ya, rendang itu enak banget. Enak banget. Belum ada di Turki, tapi kalau ada pasti favorit. Tapi favorit Turki ini, saya alhamdulillah ya, dikasih kesempatan untuk berkali-kali ke Turki. Yang paling saya suka itu, ikan. Ya, ikan fresh, pinggir. Masih segar ya. Tapi memang favorit ya di sana? Favorit, itu favorit banget. Kota-kota yang pinggir laut biasanya kan, ikan itu pasti ada. Dan restoran-restoran yang pinggir pemandangan laut, Bapak-Ibu bisa lihat Asia, Eropa, sambil makan itu unik sekali. Ya, jadi sahabat ISQ semuanya, kalau ke Turki, ya harus sempatkan mampir di restoran yang ada di sepanjang Bosporus. Bosporus ya. Dan menunya pastiin ikan segar. Kemudian tambah, pasti ada nasi ya harusnya. Nasi pasti ada. Nasi harusnya ada. Ya. Nah Mas Jan, ini kaitannya dengan kita menyambut selesai pandemi, kemudian insya Allah program-program jejak al-fatih kita akan segera gulirkan kembali. Bagaimana kesiapannya Ramazan dan tim di sana, teman-teman kita yang ada di Turki, untuk menyambut nih, Sobat ISQ Tour yang akan bertandang ke sana, akan mendapatkan apa ya, kalau di ISQ itu kan pada saat mengunjungi sesuatu ke Turki ya, harus ada sejarah, harus ada nilai-nilai yang harus kita maknai. Bagaimana kesiapan sekarang tim di sana setelah pandemi ini, untuk menyambut-nyambut nih Sobat ISQ Tour yang akan ke sana, beberapa bulan ke depan atau beberapa hari ke depan, pasti akan kita buat perangkat ke sana. Ya, seperti Pak Suli tahu, dulu kan kita berkali-kali bikin program jejak Muhammad al-fatih ya, dan emang programnya itu unik. Kita ikuti sejarahnya sebelum konstan Nobel di Taklukan, kita memahami dulu dari kecil Sultan Muhammad al-fatih bagaimana, gaya hidupnya, pelajarannya, ilmu yang dia dapat dari guru-guru, ulema-ulema besar, semuanya kita belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu, dan setelah itu kita menjadi seperti pasokannya Muhammad al-fatih yang lagi menuju ke Konstantinopel. Itu yang suasana yang kita mau mendapatkan ya. Pak Ari juga beliau datang ke Turki menjelaskan depan benteng Konstantinopel. Jadi, kita ziarah makamnya sahabat Rasulullah Abu Ayyubalansar juga di sana, karena beliau semacam simbol lah, orang yang datang ke Konstantinopel pertama kali setelah hadis Nabi tentang Konstantinopel. Jadi, kita ikutin semua sejarahnya ini, seperti seolah-olah kita salah satu pasokan dari tentaranya Muhammad al-fatih. Jadi, kita ikutin ini, dan terakhir kita masuk ke pusat kota dan ke Hagia Sofya. Nah, perbedaannya dulu Hagia Sofya kan museum. Jadi, Bapak Ibu kita masuk, kita hanya bisa foto-foto sambil kita cerita-jelaskan. Tapi, saat ini Alhamdulillah Hagia Sofya sudah menjadi masjid, kembali masjid. Ya, itu sebuah hal yang mungkin besar ya bagi kita. Karena, sudah dua tahun menjelang Hagia Sofya jadi masjid, dan saya setiap kali ke sana masih full. Setiap waktu sholat full. Alhamdulillah, bukan hanya orang Turki, tapi berbagai negara, banyak orang Muslim, saudara Muslim dari berbagai negara datang, dan ingin sholat di Hagia Sofya. Jadi, mungkin setelah pandem ini, kalau Bapak Ibu datang, kita benar-benar mendapatkan suasana dan perasaannya itu. Karena dulu kita datang, tur semuanya bagus, ya tapi nggak bisa sholat di Hagia Sofya. Nah, itu yang mungkin kurangnya ya. Tapi, sekarang kita sudah siap. Kemarin juga virtual turkan kita sholat subuh, sholat subuh di Hagia Sofya. Insya Allah nanti kita bisa sholat di Hagia Sofya. Jadi, khususnya Sobatis Ketur, yang nanti akan ke Turki. Jadi, suasana itu yang akan terus kita sentuh. Jadi, bayangkan Hagia Sofya itu dulu, waktu jamannya Al-Fatih, tempat pertama yang beliau menyampaikan. Menyampaikan bahwa penuduk Romawi yang di Ottoman itu aman. Disampaikan di sana. Nah, dan kemudian dijadikan masjid, betul ya? Betul. Dijadikan masjid. Nah, kalau sebelum pandemi, ini kan jadi museum. Museum. Nah, sekarang jadi masjid. Artinya kembali lagi ke zaman Al-Fatih. Nah, suasana itu yang kita akan deliver. Ke hadapan Sobatis Ketur semuanya. Tidak mudah memang mendeliver materi tersebut, Al-Fatih, pada saat di Hagia Sofya. Namun, percayalah, kami punya ISK Tour itu punya trainer-trainer handal. Ya, ada dokter Arginanya Raksian itu pasti. Namun, kan kita punya 50 trainer ISK yang berlisensi. Insya Allah juga pada kesempatan-kesempatan, Bapak, Ibu datang ke Turki, ya, misalkan dengan trenernya Coach Iman Herdin Mansya, Coach Zaki, Coach Hasan, atau tren-trener lain, ya, suasana itu akan dapat. Ya, bisa jadi Sobatis Ketur itu, tempat yang dikunjungi sama dengan yang lain. Cuma, rasanya kan beda. Ya, rasanya itu beda. Ini yang akan kita deliver ke hadapan Bapak, Ibu semuanya, Sobat ISK Tour semuanya, rasa. Sehingga pulang dari Turki, kita ada makna yang kita bawa pulang ke tanah air. Begitu ya, Ramazian. Kemudian Ramazian, yang terakhir nih dari saya nih, sebelum nanti kita tutup perbincangan kita di kesempatan ini ya. Mengenai tadi, harga pastinya, nah, sebelum pandemi ya, banyak kan komponen-komponen visa yang harus kita bayar, kemudian hotel-hotel tiket pesawat. Nah, setelah pandemi ini, bagaimana nih harga perbedaannya dibandingkan dengan sebelum pandemi? Apakah ada perubahan semakin, ya, susulah semakin murah, atau justru ada kenaikan? Ya, pasti visa bebas, itu satu hal yang pelas ya, buat Bapak Ibu, karena bisa ke Turki tanpa bayar visa langsung. Mungkin harga turnia, dikit pada perubahan, tapi, untuk orang Indonesia, ini sebuah hal yang, kesempatan sebenarnya. Karena, rupiah sama Turkish lira itu, kalau sekarang Bapak Ibu lihat, rate-nya ya, kursusnya itu, wah, sekarang seribu, dulu kan tiga ribu, empat ribu, tapi sekarang, satu lira itu seribu rupiah, malah mungkin lebih turun lagi ya. Jadi, untuk yang Bapak Ibu, desinasi Turki itu mungkin, lebih murah ya, terasa sebelum pandemi, banding pandemi sebelum pandemi, dan sekarang, mungkin Turki, bisa lebih murah paketnya. Karena tadi ya, kursusnya itu, kursusnya tadi. Dan yang pastinya apa? Rasa Eropa, bayangkan nih, seperti Yeskutur, kalau, seperti Yeskuturnya, ya, bandingkan misalnya, ke Belanda, atau ke Jerman, ya tentunya biayanya lebih gede ya, gitu ya. Tapi, dengan budget yang lebih, hemat, kita ke Turki, ya, biayanya juga, pastinya lebih, hemat, kemudian suasananya Eropa kita dapat, nah, plusnya nih, plusnya apa? Sejarah. Betul sekali. Sejarah Islam. Ya, sejarah Golden Civilization, yang Islam berkembang di Turki, menjadi, dari 14, ya, Alfati itu, 1421 ya? 1453. Oh, 1453, ya, Al-Fati. yang melakukan Konstantinopel, 1453, bayangkan sampai dengan, awal tahun 1900, ya, itu menjadi negara, adi daya, pada saat itu. Berapa abad, ya, 3 abad, 4 abad. Ya, kalau Amerika sekarang negara adi daya, ya, kan baru tahun, betul, Perang Dunia Kedua, sampai dengan sekarang ya, belum 2 abad kan, sampai kalau Turki, 3-4 abad ya, luar biasa, luar biasa. Jadi, jangan lewatkan, sobat, IAS Ketur semuanya, nanti, segera akan kita rilis, ya, paket, umroh plus Turki, jejak Al-Fati, atau, Turki, mono, mono Turki. Ya, jadi tanpa umroh. Nah, nanti akan kita gabungkan, dan yang pastinya, menggabungkan antara, 3 hal. Ya, pertama, ya, pesawatnya enak, itu pasti. Hotelnya, bintang 5. Makanannya enak. Nah, ini kan, kebutuhan dasar, pada saat kita membuat paket tur. Kemudian, kita akan gabungkan juga dengan, tadi, emosional. Emosional seperti apa? Ya, antar peserta tur saya, ya, sebagai petugas, misalkan Ramazan sebagai petugas, ini kan akan membangkitkan suasana selama di sana. Itu emosionalnya kita, kita terus jaga, gitu. Ya, kebersamaannya, ya, tenggang rasanya, kita akan pupuk itu. Tentunya dengan, khas ISQ. Ya, yang terakhir adalah, spiritual. Ya, kita akan rasakan tuh, ya, kata-kata Nabi Muhammad pada saat, Perang Handak pada saat itu, ya, bisa roh Nabi Muhammad, bahwa, Romawi, Konstantinopel, akan jatuh, kepada, zaman, yang dipimpin oleh, sebaik-baiknya dipimpin, oleh pasukan, sebaik-baiknya pasukan. Nah, ini kan, spiritualnya. Ya, boleh percaya, boleh tidak. Tapi, ini sejarah mencatat, dan benar adanya, Al-Fatih itu, pada saat menalukan Konstantinopel, pada usia, 21 tahun. 21 tahun, masih, kuliah, ya. Masih kuliah. Masih kuliah. Bayangkan tuh, bagaimana, mendidiknya, si orang tuanya, Al-Fatih ini. Nah, kita cari tahu, langsung di Turki. Betul Ramazan ya? Betul. Kita langsung cari ke sana. Dan, ini bukan wisata biasa. Sekali lagi, bukan wisata biasa. Tapi, jangan khawatir masalah tiket, jangan khawatir masalah hotel, jangan khawatir masalah makanan. Ini sih, kebutuhan dasar, yang pasti kita penuhi. Namun, kita akan tingkatkan lagi levelnya. Emosional, dan spiritual. Betul. Demikian Ramazan. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih. Mungkin ada, closing statement dari Ramazan, Ya, saya setelah membawa Bapak Ibu rombongan dari ISQ Tour, ikut yang program kita, saya selalu bilang, di antara kita ini, sampai abad ini, masih ada banyak Muhammad Al-Fatih, tapi mungkin belum sadar, yang jiwa Muhammad Al-Fatih ini. Nah, itu yang tujuan kita. Di antara kita, Muhammad Al-Fatih itu, kita keluarkanlah, waktu jalan-jalan di Turki, dengan suasana yang ada di sana. Nanti Bapak Ibu pegang temboknya, Konstantinopel, merasakanlah, lumbuh Muhammad Al-Fatih, beraninya, dan belajarnya, semua ilmunya itu, sampai kemana itu. Insya Allah kita tunggu di Turki, Bapak Ibu, nanti pasti, dengan ISQ Tour, kami siapkan semua terbaik, dan nanti sampai ketemu di Turki ya. Satu lagi, terakhir, tadi kan ngomong bahasa Indonesia yang lancar, ini sampai, bisa jadi nih, sobat ISQ Tour, ini orang Indonesia kayaknya, ini bukan orang Turki nih, karena bahasa Indonesia yang lancar. Nah, sekarang, ini dong, satu paragraf, kalau satu kalimat, satu kalimat, satu paragraf, closing, tapi pakai bahasa Turki. Nah, silahkan. Okey, bayanlar baylar, insya Allah, bizler, Türk milleti olarak, Endonezyalılar'ı her zaman çok seviyoruz, ve tarihimizi, Sultan Muhammad Al-Fatih, ve tarihimizi, sizlerle paylaşmaktan, sizin buna ilgi duymanızdan, çok memnunuz, her zaman, siz kardeşlerimizi, Türkiye'de, ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz, sizleri Türkiye'de görmek üzere, hoşçakalın. Buraya kan, Ramazan'in orang Turki kan, demikian sempatnya sekitar semuanya, sampai jumpa di Turki, dan mohon maaf atas segala kurangan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.